Intro Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak Surabaya semuanya? Semoga selalu baik ya Oke kembali di program Belajar Dari Rumah bersama Guruku Program ini terselenggara atas kerjasama SBO TV dan Dinas Kota Surabaya Oke hari ini ketemu lagi dengan Budiah Novitasari dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya Oke masih semangat belajar kan? Meskipun kita pembelajaran jauh-jauh kita harus tetap semangat Oke hari ini dengan Budi ya kita akan bahas tema 6 energi dan perubahannya Subtema 1 sumber energi Kemudian kita akan membahas tentang matematika mengenal konsep waktu Ayo siapa yang di rumahnya punya jam? Coba sekarang diamati jamnya Jamnya sekarang pukul berapa ya kita belajar? Oke sambil kita menunggu Kalian jangan lupa ya siapkan buku kalian Sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan tidak ada terkendala sesuatu apapun Oke berdoa dimulai Berdoa selesai Oke Hari ini kita akan belajar Satuan waktu Dengan tujuan pembelajaran yang pertama Dengan mengamati waktu Siswa dapat menentukan satuan waktu Dalam bentuk jam Menit dan detik Yang kedua Dengan mengamati jam Siswa dapat mengidentifikasi Jam, menit dan detik Dan tujuan yang ketiga yaitu Dengan latihan soal Siswa dapat menentukan satuan waktu Dengan tepat Oke siap belajar ya Harus siap dong Oke Sebelum kita belajar Mari kita bernyanyi bersama Agar lebih semangat dalam belajar Ayo kawan Belajar waktu Sekarang nanti Dan yang terlalu Lihat jam dini Pakai jam tangan Pasang kalender Biar tak lupa Satu menit Enak puluh detik Satu jam ada Enak puluh menit Sehari Dua puluh empat jam Dari pagi Tidurnya malam Waktu-waktu Sangat berharga Siapa tak atur Pastikan rugi Waktu-waktu Sangat berharga Siapa tak atur Pastikan rugi Oke Materi yang kita pelajari hari ini adalah Operasi hitung satuan waktu Yang kedua menentukan Tanda waktu Yang ketiga Kita akan menentukan Satuan waktu Jam Menit Serta detik Berikut Macam-macam Satuan waktu Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut Kita akan mengenal Macam-macam Satuan waktu Dalam satu tahun Sama dengan Dua bulan Dua bulan Sedangkan dalam satu bulan Terdiri 28 hari Sampai 31 hari Berikut Ada tabel Beberapa Ada dua tabel Tabel yang pertama adalah Tahun Bukan kabisat Tabel yang kedua adalah Tahun kabisat Jadi Di tahun kabisat Pada bulan Februari Jumlahnya 29 Oke Selanjutnya Ada tujuh hari Tujuh hari Dalam satu minggu Minggu Senen Selasa Rabu Kamis Jumat Dan Sabtu Jika dalam satu bulan Ada 28 hari Berarti Sama dengan Empat minggu Jika dalam satu bulan Ada 30 hari Berarti Empat minggu Dua hari Tujuh hari Juga disebut juga dengan Seminggu Satu bulan Terdiri atas Empat minggu Setelah memahami penjelasan di atas Lengkapi tabel berikut ini Oke ya Dilengkapi ya tabel di buku siswanya Oke Satu tahun ada 12 bulan Dua tahun sama dengan 24 bulan Dan tiga tahun sama dengan 36 bulan Empat tahun sama dengan 48 bulan Lima tahun sama dengan Yap betul sekali 60 bulan Sedangkan satu minggu Itu ada tujuh hari Dua minggu Empat belas hari Dan tiga minggu Ada 21 hari Sedangkan Empat minggu Ada 28 hari Lima minggu Ada Berapa? 35 hari Anak-anak Surabaya memang hebat-hebat ya Oke Tabel yang kedua Di sini Ada tabel bulan Dan jumlah minggu Dan hari Tabel yang pertama Kita bahas di bulan Agustus Ada empat minggu Tiga hari Sedangkan Yang kedua Januari Ada empat minggu Tiga hari Kemudian bulan September Juga ada Empat minggu Dua hari Yang selanjutnya Bulan Maret Ada empat minggu Tiga hari Dan bulan November Ada empat minggu Tiga hari Oke Sudah lengkap tabelnya Kita beranjak Lanjut ya Belajarnya Menentukan tanda waktu Tanda waktu Dibagi tiga ya Ada si Sore Siang Pagi Jadi Matahari terbit dari sebelah timur Tenggelam dari sebelah barat Jadi ini ya Pembagian waktunya Menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam Siang hari Matahari terbit hingga terbenam Lamanya 12 jam Malam hari Matahari Terbenam Sampai matahari terbit Lamanya juga 12 jam Contoh Disini dia melihat matahari terbenam Pukul 6 sore Contoh lagi Contoh lagi Dia bangun pagi Pukul 4 30 Atau setengah 5 pagi Oke Sekarang kita belajar Yang selanjutnya Sehari semalam Lamanya 24 jam Rio pulang sekolah Pukul 12 Rio makan malam Jam 7 malam Jadi Jam 7 malam Oke Selanjutnya Operasi hitung Satuan waktu Operasi hitung Satuan waktu Sering kita jumpai Seperti menentukan Usia Lamanya sekolah Lamanya waktu Kegiatan Perjalanan Bahkan perhitungan Dalam sejarah Satuan waktu Sering kita gunakan Antara lain dari Jam Hari Bulan Tahun Dan satuan waktu Itu sangat penting Untuk kehidupan Oke Oke Selanjutnya Kita akan belajar Di jam Perhatikan gambar berikut Disitu Jarum pendek Di angka 11 Jarum panjang Di angka 12 Berarti pukul berapa? Iya betul sekali Pukul 11 Anak-anak Surabaya Memang hebat-hebat ya Oke Jangan kemana-mana Kita akan belajar lagi Oke Tunggu ya Kita akan di segmen 2 Kita bertemu lagi Tetap di program Belajar dari rumah Bersama Guruku Hai 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 Kembali di program Belajar dari rumah Bersama Guruku Oke Kembali dengan Budiya ya Kita akan belajar bersama Tentang santuan waktu Kembali Oke Kita akan bahas Selanjutnya Oke Disini Perhatikan gambar Pukul berapakah ini? Ada yang tahu enggak? Oke Oke Kita bahas pertama Oke Jarum pendek Di mana? Di angka 11 Sedangkan jarum panjang Di angka 3 Berarti Pukul Oke 11.15 Selanjutnya Kira-kira Pukul berapa ya ini? Jarum pendek Di antara Angka 11 Dan angka 12 Sedangkan jarum panjang Di angka 6 Kira-kira Pukul berapa? Iya betul sekali Pukul 11.30 Selanjutnya Hah Disini ada gambar Tapi kosongan Kira-kira Gimana ya Kita menunjukkan Pukul 7 Oke Jarum pendek Di angka 7 Sedangkan jarum panjang Di angka 12 Jarum pendek Yang berwarna kuning Jarum panjangnya Berwarna merah Oke Selanjutnya Kita lihat Kita perhatikan Pukul 7.20 Gimana ya Caranya? Oke Pukul 7.20 Jarum pendek Di atas angka 7 Sedikit saja Sedangkan jarum panjang Di angka 4 Kenapa? Karena setiap 12 ke 1 Itu 5 menit 1 ke 2 1 ke angka 2 5 menit 2 ke angka 3 5 menit Sedangkan 3 ke angka 4 Itu 5 menit Jadi 20 menit Jadi 7.20 Panjangnya di angka 4 Selanjutnya Pukul Pukul 06.40 Kira-kira Gimana ya Kalian bisa kan Coba digambar Ambil pensilnya Ambil penghapusnya Jika ada yang salah Silahkan diapus Ambil pengharisnya Biar Jarum jamnya Lurus Oke Selanjutnya Oke Pukul 6.40 Yaitu Jam 6 Di antara Angka 7 Dan 6 Terus Jarum panjang Di angka 8 Kenapa di angka 8 Kalau pukul 30 tadi Di angka 6 Sedangkan Ke angka 7 Tambah 5 menit Berarti 35 Ke angka 7 Ke angka 8 Tambah 5 menit Jadi 40 menit Oke Selanjutnya Pukul 9 15 menit Oke Di sini Jarum pendek Di angka Iya 9 Lebih sedikit ya Karena lebih ya Terus 15 menit Gimana caranya ya Iya Di angka 3 Good Kemudian 0,3,4,5 Oke 0,3,4,5 Kira-kira jam berapa ya Iya Jarum pendek Di antara Angka 3 Dan angka 4 Sedangkan Jarum panjang Di angka 9 Oke Selanjutnya Pukul 10.10 Jarum pendek Di angka berapa Oke Betul sekali Angka 10 Karena lebih 10 menit Jadi Jarum panjangnya Di angka 2 Oke Selanjutnya Pukul 6.0 Sangat mudah ini Pasti anak-anak bisa semua mengerjakan Iya Tepat Pukul 6 Jarum pendek Di angka 6 Jarum panjang Di angka 12 Selanjutnya Pukul 6.30 Bagaimana ya Oke Jadi Jadi Jarum pendek Di antara Angka 6 Dan angka 7 Jarum panjang Di angka 6 Oke Selanjutnya Pukul 12 Sangat mudah sekali Jarum pendek Di angka berapa Betul sekali Jarum pendek Di angka 12 Jarum panjang Di angka 12 Kemudian Pukul 12.30 Jarum pendek Di angka Antara Angka 12 Dan angka 1 Dan jarum panjang Di angka 6 Oke Anak Surabaya Sudah hebat-hebat Karena sudah hebat-hebat Dan sangat pintar Ibu punya satu tepuk Biar semangat Belajar hari ini Oke Ikuti ibu ya Tepuk anak Pintar Aku pintar Siap belajar Bersemangat Yes Oke Biar semangat ya Ulangi lagi ya Kita tepuk semangat Dan tepuk pintar Biar bersemangat Dalam belajar Tepuk anak Pintar Aku pintar Semangat belajar Yes Oke Siap ya Oke Kita belajar lagi Kalian Harus mengetahui Bahwa dalam Satu hari Ada 24 jam Pukul 0.00 Sampai Pukul 12 siang Pukul 12 siang Sampai Pukul 12 malam Lihat gambar berikut Jam berapa ya Itu kira-kira Iya Karena Ini di siang hari Makanya Gambar di samping Menunjukkan Pukul 13.00 Kenapa Karena jarum pendek Di angka 1 Sedangkan jarum panjang Di angka 12 Dan Pukul 13.00 Sama dengan Pukul 1 siang Perhatikan gambar berikut Kira-kira ini Pukul berapa ya Tadi sudah bisa jawab Berarti sekarang juga Harus bisa jawab Iya Pukul 14.00 Karena Kenapa Karena ini sudah Siang ya Jadi pukul 14.00 Sama dengan Pukul 2 siang Selanjutnya Siti Bangun tidur Pukul 5 Lalu kemudian Siti mandi Ibadah Dan melakukan persiapan Berangkat sekolah Kegiatan itu Berlangsung Selama 1 jam Artinya Pukul 6 Pagi Siti siap Berangkat Sekolah Jika Siti Berangkat sekolah Pukul 6 Pagi Siti Sampai sekolah Pukul 7 Jadi lama Perjalanan Juga 1 jam Oke Kita belajar Bersama Cara menentukan Lamanya Waktu Oke Dilihat ya Soalnya Siti Mulai belajar Di sekolah Pukul 7 Sekolah Selesai Pukul 12 Lamanya Siti belajar Kira-kira Berapa jam Ya Kita hitung Bersama Di layar Sudah ada Jam 7 Di gambar Yang pertama Menunjukkan Pukul 7 Sedangkan Di gambar Yang kedua Siti pulang Sekolah Jam 12 Siang Di situ Juga ada Cara menghitungnya Setiap 1 Naik 1 angka 1 jam 1 angka 1 jam Berarti Lama Siti Belajar Ada Betul sekali 5 jam Selanjutnya Pukul 15 Siti pulang Pukul 15 Sama dengan Pukul berapa Berapa Anak-anak Tadi sudah Belajar Oke Pukul 3 sore Selanjutnya Yang ketiga Pukul 5 sore Ditulis dengan Gimana ya Boleh ditulis Boleh digambar Biar lebih jelas Pukul berapa Iya betul sekali Pukul 17 00 Atau Jam 5 sore Oke Selanjutnya Yang keempat Siti mulai belajar Pukul 19 Titik 00 Siti selesai belajar Pukul 20 Jadi Siti belajar Berapa jam ya Kira-kira Karena 7 ke 9 Ada 2 jam Oke Jangan kemana-mana Di segmen 3 Kita akan berkarya Oke Tetap di program Belajar dari rumah Bersama Guruku Hai 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 Kembali belajar Dengan Budya Di program Belajar dari rumah Bersama Guruku Oke Penasaran kan Di depan layar kaca Kita akan Berkreasi bersama Sebelum kita berkreasi Kita tambahkan materi dulu Oke Semangat ya Masih semangat ya Oke Di nomor 5 Ada pukul 3 sore Siti Harus mengaji Sedangkan Pukul 5 Siti selesai Kira-kira Lama waktu Siti Mengaji ada berapa jam ya Pukul 3 sore Sampai pukul 5 Dilehat ya Di layar kaca kalian Ada pukul 3 sore Sampai pukul 5 Pukul 3 ke pukul 4 Satu jam Pukul 4 ke pukul 5 Satu jam Jadi Selama Dua jam Oke Selanjutnya Oke Kita akan praktek Membuat Jam dinding Oke Di sini Ibu sudah Ada contoh Jam dinding Dari Memanfaatkan Barang bekas Lihat ya Di sini Ibu Memanfaatkan Kardus bekas Jika di rumah kalian Punya kardus bekas Kardus apapun Itu bisa Digunakan Untuk Membuat Karya ini Atau mungkin Kalau kalian ingin Berkreasi Diberi Lebih cantik Bisa diberi warna Dengan Buffalo Apa saja sih Alat bahannya Yang pertama Kardus bekas Yang kedua Spidol Yang ketiga Pensil Yang ketiga Pensil Terus cutter Terus ada penghapus Untuk Jika ada yang salah ya Kemudian Jangka Di rumah punya jangka kan Kalian Untuk membuat lingkaran Sekarang kita akan Praktek ya Untuk Membuat lingkaran Siapkan gunting ya Untuk mengguntingnya Oke Kita menggunting dulu Lingkaran yang kita buat tadi Untuk ditempelkan Ke Kerdus Kemudian Setelah kita gunting Kita tempel Agar Lebih cantik ya Karena kerdusnya kan ada Tekukan disini Jadi Kita gunakan lem Jika sudah ditempel Hasilnya akan seperti Di layar kalian ini Setelah ditempel Bufalo nya Kita buat nomor Nomor Angka-angka Angka 1 Sampai Angka 12 Boleh di Ya seperti ini Dikasih warna lain Biar Tidak mati Kenapa kok Itu karena Warnanya kan sudah kuning Yang dasarnya Kita pakai warna Untuk nomornya Warna hijau Oke Siap ya Selanjutnya Jika sudah jadi nomornya Satu angka Satu angka Sampai 12 Kalian bisa Sudah Sudah ditempel Seperti ini Kemudian Kalian tempel Nomor-nomor Ini Jika kalian ingin Jamnya hidup Kalian bisa Memberi Di belakangnya itu Ada mesin jam Mesin jam ini Bisa dibeli Di toko jam ya Jadi Ini Itu Makanya Meskipun ini dari kardus Jam ini Bisa nyala Kenapa? Karena ada mesinnya Dan ada baterainya Oke Ini yang jam Karya jam Untuk dibajang Di Di rumah kalian Kita akan buat jam Untuk belajar waktu Oke Ini ya Yang sudah jadi ya Kita Buat Angka 1 Sampai 12 Kemudian kita Boleh hias Di tengah-tengah Ibu disini Menambahkan Aksen smile Karena kita Harus selalu senyum Oke Kita akan Menempelkan Jarum panjang Dan jarum pendeknya Cara menempelkannya Kita harus Buat dulu Jarum panjangnya Satu Jarum pendeknya Satu Oke Kita tempel Kita titik dulu Di tengah-tengah Kita titik dulu Di tengah-tengah sini Nah Kemudian Kita Pasangkan Ini Jarum panjang Dan jarum pendek Oke Kita pasangkan dulu ya Dengan paku Setelah terpasang Sudah bisa? Oke Sudah terlihat ya Di layar kaca kalian Nah Disini jam Sudah ada jarum pendek Dan jarum panjang Oke Untuk lebih Memanis Lebih manis Kita Buat jarumnya Di asir dengan Spidol Biar kelihatan Mana yang panjang Yang mana yang pendek Karena warnanya sama ya Kita sedang mewarnai Jarumnya ya Biar Biar sama Biar kelihatan Ketika menunjukkan Waktu Oke Jam sudah jadi Kalian bisa kan Buat ini Bisa dong Oke Disini ada Jarum panjang Dan jarum pendek Jarum pendek Menentukan Pukul ya Pukul berapa Jarum panjang Menentukan menitnya Oke Kita belajar bersama yuk Coba Kalian di rumah Mulai bikin Dan Kita akan belajar Jaman bersama Oke Pukul 9 Kira-kira Pukul 9 Gimana ya caranya Oke Jarum pendek Di angka 9 Jarum panjang Di angka 12 Oke Good Kemudian Pukul berapa lagi Kita belajar Pukul Kita Kalau kalian Gaji di rumah Atau mungkin Berdoa di rumah Kira-kira pukul berapa ya Kalau di sore hari Kita Belajar ngaji jam 4 Kira-kira jam 4 Sore Terus Selesainya jam 5 Berarti berapa jam Satu jam Satu jam Oke Selanjutnya Kita kira Kalau kalian di rumah Malam Belajari itu Pukul berapa Oke Pukul 7 ya Coba Pukul 7 Pukul 7 malam Pukul 7 malam Selesainya Pukul berapa Ada yang Ada yang satu jam Oh hebat sekali Oh ada yang dua jam Tambah hebat ya Berarti dua jam Berarti pukul 7 Ke pukul 9 Kira-kira berapa ya Satu Dua Berarti dua jam Lama belajarnya Oke Bisa ya Oke Untuk tugas Kalian Kalian buat Buat jam Dari kardus bekas Dengan memanfaatkan Barang bekas Yang ada di rumah Oke Oke Siap ya Tugas ini Jika sudah selesai Seperti ini Kalian foto Kalian kumpulkan Ke guru kalian Masing-masing Oke Siap ya Kalian pasti Anak hebat Dan bisa semuanya Oke Oke Tidak terasa 30 menit Ibu sudah menemani Kalian Dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Tetap Ingat 3M Memakai masker Menjaga jarak Dan selalu Mencuci tangan Oke Kurang lebihnya Ibu mohon maaf Jika ada Salah atau Kurangnya Oke Sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Tetap di program Belajar dari rumah Bersama guruku Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.